Halo teman-teman, hari ini aku mau ngajakin kalian masak menu khas wakatobi yang ketiga Namanya ikan parende alias ikan kuah kuning Nah disini sudah ada ikan yang sudah dibersihkan Kalian bisa pakai ikan apa saja Selanjutnya ulat bawang putih dan bawang merah ditambah dengan garam secukupnya sampai setengah halus Terima kasih telah menonton Lalu tambahkan kunyit seperlunya saja Campur sampai merata dengan bumbu yang sudah diulek tadi Kemudian nyalakan kompor dan panaskan minyak Bisa juga tidak pakai minyak dan bawangnya cukup diiris saja Jadi tidak usah pakai minyak tapi bawangnya diiris Kemudian dimasukkan ke dalam air lalu dipanaskan Tapi aku lebih suka dimasak seperti ini Biar tidak amis, jadi ditumis-tumis sedikit lah Kemudian masukkan bumbu yang sudah diulek tadi ke dalam minyak yang sudah dipanasin Dan tambahkan daun serai Lalu tumis sampai harum Kemudian masukkan ikan dan aduk sampai bumbu menyebar rata ke tiap bagian ikan Selanjutnya masukkan air secukupnya Lalu tambahkan asam dan tomat Di sini aku menggunakan mangga muda yang udah dikeringin teman-teman, kalau gak ada kalian bisa pakai asam muda, kemudian bisa juga pakai belimbing, ataupun jaruk nipis juga oke tomat ini sebagai toppingnya atau hiasannya, biar hasilnya itu biar looknya itu lebih berwarna, dan juga menambah cita rasa ikannya biar makin enak nah setelah semuanya dicampur dan dimasukin biarkan beberapa menit lalu angkat dan jadi deh ikan parende makanan khas wakatobi gimana looknya cantik kan dijamin rasanya pun enak cobain deh oke daaah sampai ketemu di menu selanjutnya ya selamat menikmati